Ribuan pemudik Rabu Malam memadati Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Rabu Malam ini diprediksi menjadi puncak arus mudik di Stasiun Senen yang mulai beroperasi sejak tahun 1925 tersebut. Ribuan penumpang mengantri di depan check-in untuk menaiki kereta reguler terakhir, yaitu kereta Tawang Jaya tujuan Semarang Poncol, Jawa Tengah. Sepanjang hari Rabu, lebih dari 26.000 penumpang melakukan perjalanan atau melonjak sedikit dari hari sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena PT KAI mulai mengoperasikan kereta Mataram Premium tujuan Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Kereta Mataram Premium merupakan satu dari 12 kereta tambahan di luar 24 kereta reguler yang dioperasikan pada lebaran tahun ini. Dalam tujuh hari terakhir, sudah ada 175.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dengan jumlah rata-rata 25.000 penumpang setiap harinya. Terima kasih.